Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya pada kesempatan kali ini ingin memberikan satu tambahan mengenai instalasi dari classpoint yang ada di yang sudah tadi saya jelasin pada video yang pertama disini mungkin saya sudah menyiapkan juga nanti file nya ini akan dibagikan ini nanti akan saya bagikan juga ya file nya atau gambarnya nanti sebagai kanduan juga step-step pada saat kita ingin download dan install sampai kita sign in itu saya jelaskan di video tutorial yang berikutnya yang sudah perlu diperhatikan tadi kalau sudah kita download maka akan ada muncul top menu classpoint ini di pojok kanan atas bila mana ini tidak ada maka nanti bisa salah satunya yang perlu di cek adalah file lalu ke option disini kita pilih add in nanti di add in pastikan bahwa igno classpoint nya itu aktif nah disini ada beberapa file yang memang saya aktifkan saya disabalkan juga nah bagaimana kalau ini mau kita aktifkan kembali ini cukup tinggal klik kanan disini kita nanti go nah disini kita lihat misalkan ini ya office tab ini yang mau kabutan igno disini sudah saya aktifkan sekarang office tab mau kita aktifkan disini nah kita bisa pilih ini kita bisa check list saja caranya kayak begitu misalkan ini isolate tidak mau kita aktifkan di klik kita oke gitu ya nah sekarang isolate sudah tidak ada nih disini isolate nya ya coba kita ulang saya lagi option add in lalu disini go isolate nya kita aktifkan lagi kita oke ya ini tadi tidak ada kita oke kan kita oke ya nanti akan muncul isolate nya lagi kita lihat disini isolate nya akan muncul lagi ya ini isolate tadi kita non aktifkan maka dia tidak muncul gitu jadi bisa jadi karena faktor tadi file option lalu add in lalu manage com add in yang kita klik go gitu sehingga supaya dia masuk ke dalam kategori active application kalau dia masih berada di in aktif maka untuk menjadi aktifnya kita pilih go ini kita pilih pastikan dia ter check list begitu bapak ibu salah satu pin troubleshoot ya karena ada beberapa yang menyampaikan ke saya sudah install gitu ya tapi tidak muncul tag in kemudian beliau beliau juga memakai office 2013 jadi seharusnya itu bisa kemudian juga welcome message nya itu dari cashpoint juga ada cuma gak muncul disini salah satunya adalah dengan mengaktifkan tadi ya di file option lalu pilih add in kemudian ini bisa membantu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh